Dengar, ganti, satu lagi, salah, gak fokus ya Hari ke-71, seru banget, rapih hari ini, kaki sudah kuat, waktunya bermain dengan bola, melatih otot tangan Hari ke-71, setelah penganiayaan yang menimpa David Ozora, 15 hari sudah David menjalani perawatan di rumah atau home care Hari ini, setelah melakukan kontrol kembali ke rumah sakit mayapada, David kembali menjalani sesi terapinya di rumah pada sore hari Otot kaki David sudah semakin kuat, maka terapi kali ini, latihan untuk menguatkan otot tangan serta pinggul David masih setia ditemani terapis dan tenaga medisnya Momen ini dibagikan Ayah Joe di akun Twitter pribadinya sore ini, Senin 1 Mei 2023 Olahraga sore, biar sehat, tulis Ayah Joe Nampak terapi kali ini berjalan seru, dan ada beberapa selingan pertanyaan untuk David, maupun relucon, agar David tak merasa bosan Fisioterapa kali ini melatih otot tangan, pinggul, dan konsentrasi, serta keseimbangan David Secara keseluruhan, David sudah bisa memahami instruksi dari terapisnya Namun ada beberapa momen, David kurang fokus, hingga membuat gerakan yang keliru Tak terasa perjuangan David sudah hampir mencapai puncak Yang dulunya tak berjaya hanya terbaring di atas kasur rumah sakit Sekarang David dalam proses pemulihan, dan insya Allah akan kembali melawan kerasnya hidup Namun tak usah takut, Fit Hidup kamu sekarang sudah dikelilingi banyak orang baik Yang senantiasa selalu menyebut namamu di setiap doa mereka Setelah kamu melewati ini semua, jalanmu untuk sukses dalam hal apapun akan terbuka lebar Amin Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan betapun si David Hari demi harinya